Sempat hidup beberapa bulan, trafik light di jalan Patunas kembali mati. Rusaknya lampu trafik light ini dikarenakan adanya alat yang rusak dan di salah satu mesin trafik light. Bahkan ini telah terjadi sejak dua bulan terakhir. Terkait hal tersebut, pihak Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat mengatakan alat tersebut dipesan melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Sudah dua bulan terakhir, kondisi jalan Patunas kembali semerawut tampak banyak kendaraan yang saling mendahului. Sebelumnya kendaraan terlihat tertib berlalu lintas, ini dikarenakan adanya trafik light yang aktif sehingga kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas mulai terlihat. Namun sayangnya hal tersebut tidak berjalan lama sebab trafik light kembali mati. Hal tersebut dibenarkan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat Syamsul Juhari. Menurutnya, kerusakan trafik light di jalan Patunas bukan unsur kesengajaan. Namun karena adanya faktor alam seperti disambar petir dan listrik tidak stabil, sehingga alat di trafik light tersebut menjadi cepat rusak. Hingga saat ini, pihak Dishub masih menunggu alat yang baru sebab alat untuk trafik light ini tengah dipesan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Meski demikian, ia memastikan jika alat mesin trafik light ini sudah ada, maka trafik light di jalan Patunas dipastikan akan kembali berfungsi. Bila kita ini kan sudah usianya sudah hampir 14 tahun atau 13 tahun, disini 28, dan juga memang sempat pakung. Jadi kita coba mengaktifkan, ternyata rupanya banyak kenyalah. Setelah kita aktifkan, sejak Januari 2022 ini sampai di bulan apel kemarin, masih normal. Setelah itu ternyata ada kerusakan, mungkin dapat daripada harusnya stabil. Hujan, petir berdasar itu, sehingga ada beberapa item peralatan mesin trafik light ini. Sampai saat ini kita sudah menghubungi yang mitra yang memperbaikan, yang dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, sampai saat ini belum terasana. Saya juga tidak berpikir, karena sudah hampir 2 bulan lebih, sudah tidak berfungsi. Saya juga merasa kurang puas juga. Sebenarnya, trafik light yang ada di Patunga sini, satu-satunya yang ada di Kota Kutungkal, dan sangat terbantu sekali untuk, supaya keselamatan moralitas, supaya kita pergi, untuk menghubungi dari alat yang sudah diinginkan. Lebih lanjut, Syamsul menambahkan, adanya trafik light atau lampu merah di jalan Patunga sangat efektif, sebab kesadaran masyarakat Tanjung Jambung Barat, terkhusus kota Kuala Tunggal, menjadi cukup tinggi. Surya Kurniawan, Jek TV, Pelaporkan.